Salam nih Terima kasih Pak Tadi setiap bulannya akan Jadi Insya Allah Doa saya teman-teman semuanya Zoom-nya dapat Yang tidak berbayar ya Ini saya coba masuk via Apa Pakai Live di Youtube Belum masuk juga Nanti ada rekamannya juga Baik malam ini Mas Din mau pakai yang mana nih Mau pakai yang Asus Atau yang Motedin Ada dua Mau pakai mana nih Pakai yang Motedin ya Pakai yang Motedin Pakai Muhammad ya Tapi suaranya tidak kecil Bisa ya Gimana teman-teman lain Jelas gak Kecil-kecil Suaranya masih kecil Mas Kalau yang ini yang laptop Oh laptop rokok Besar-besar Kalau yang lebar Kalau yang lebar besar ya Ya weh HP-nya disalent dulu mas Itu Punya yang mas Din HP-nya sudah disalent Masih storing mas Jokro gitu Tak biasanya lo Lah malah hilang Matiin aja Storing 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 Sudah jelas belum Jelas Tapi masih ada Storing 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 Ambil Henset dulu Amat Ini aman Sangungnya durung Popok Intinya teman-teman Bincang-bincang Seputar perburungan Ini Intinya teman-teman Yang pengen Apa ya Berbincang-bincang Bersama kami Silahkan Teman-teman Hubungin saya Secara pribadi Jafri Saya mas Minggu Bulan depan Saya mengisi Tentang apa Amang gue Jujur Ini kan Angkatan kedua Sesi kedua nih Sesi kedua Untuk kita Bincang-bincang Perburungan Jujur saya Sedikit Kurang referensi sih Untuk teman-teman Yang Pengen Bicara apa Tentang Bulan depan Teman-teman Ada Masuk Ingkar Serata Bergus Danang Saya pengen Bicara tentang Apa Kita Bincang-bincang Sambil Ngudut Segala macam Namanya Bincang-bincang Tapi Kita Batasi Sejam setengah Atau Dua jam Kayak kemarin Sama Kayak Yang pertama Mas Andri Widodo Kita Bincang-bincang Intinya Sadakoh Ilmu Teman-teman Pecudi Pangan Dewi Ilmu Nih Rp1.500 Nih Bang Firman Malah Jualan Jangan lupa Teman-teman Setelah Komen Bincang-bincang Di Inmood Soalnya Operator Saya Lagi Dinas Malam Ini suaranya Jelas Wah Wah Jep Sekali Koyok Orang Ganteng Sekali Munggu Seratus Persen Saya Kiranya Kurang Kurang pas Karena Ini berdasarkan Lapangan Jadi Ala-ala Saya Sendiri Nama Saya Muhammad Mutadiin Saya Asli Purwodedi Yang Ini Baru Baru-baru Mulai Di Dunia Perkitanan Sebenarnya Jadi Dari Tahun 2019 Baru Mengenal Untuk Apa itu Teknis-teknis Sunat Modern Baru Mengenal FNI Dan Pertama Kali Mengenalnya Sunatron Pada Waktu Itu Jadi Waktu Itu Pertama Kali Mengenalnya Sunatron Diajar Sama Bang Yan Mal Waktu Itu Gurunya Semua Orang Sunatron Terus Sunatlin Baru Ke Supering Sama Ada Ikut Pelatihan Juga Untuk Apa Yang Hipnomanetik Jadi Hipnotik Yang Tanpa Kata Dan Tanpa Sentuh Ya Bang Ya Wih Ngeren Kejepunan Boleh Dishare Materinya Bang Sekiranya Oke Jadi Ada Sekiranya Jadi Nanti Sambil Dibincang Bincang Apa Nanti Yang Sekiranya Mau Ditanyakan Dan Kebiasa Yang Saya Lakukan Di Tempat Praktik Seperti Apa Lanjut Sampai Ini Ada On the way Oh Gambarnya Belum Muncul Ini Jadi Jadi Dibincang Dulu Ini Yang Tak Kenal Siapa Di Sini Tampai 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 Pak Yuli dimotikan dulu sebang-bang Pak Andri tolong diimut Pak Andri enak masih jo mancing masih Udah keluarkan ini di slide berapa ini Ini Mas Bagus Danang ini dari mana nggak usah begitu Pak Tartamantri, salam hormat Guru Sunat Bayi siap-siap yang dari musjid dari mana-mana ya silahkan Pak Yaminan matikan dulu mic ya sebentar ini soalnya kok loading-nya saya lama nggak kayak biasanya bentar ya biasanya saya tuh main berdua sama admin saya cuman admin saya malam ini lagi jenis malam ya Mas Din cerita-cerita dulu Mas Din oh ya boleh sedikit cerita awal-awal dulu mengenal sunat modern itu ya menggunakan sunatron dan disitulah saya juga mengenal ya namanya kesulitan masang sunatron sampai yang disunat biasanya pasca sunat nggak bisa pipis wah itu biasa tuh pemula begitu tuh jadi dulu seperti itu sampai saya beralih juga ke apa itu ke Mahdian Klem pada waktu itu jadi ya ngimbangi pasar pada waktu itu jadi ngimbangi pasar jadi pada waktu itu kan memang baru tren-trennya habis sunat langsung berenang kayak gitu ya jadi otodidak juga main Mahdian dan apa mengikuti juga untuk apa sunat lem sama Pak Hari cuman sampai sekarang itu alatnya sudah nggak kepakai karena nggak pede menggunakan cetakan logam selatnya sudah tampil setnya belum besar tapi ya masih ke blur kalau masih ke blur berarti sinyal sinyal mulai kan gambarnya masih ngeblur ya sinyalnya berarti masih ditunggu siap oke kita langsung ngulai sedikit saja ya gambaran untuk dari sirkumsisi atau yang mau dibahas malam ini adalah cetak ala lapangan yang selama ini saya kerjakan sirkumsisi sendiri adalah suatu tindakan pemotongan kulut pada penis suaranya kurang jelas sudah sudah jelas 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 sekali mas masih ngeblur karena dingin ini jadi gak fokus ini komputernya laptopnya berarti sama ini hehehe udah lama gak dimasak ya sirkumsisi atau sunat sunat dengan menggunakan metode cetak yaitu sunat yang dilakukan dengan sebuah cetakan selamat menikmati selamat menikmati corona suara nih ini sudah ada belum sudah sudah mas lanjut saja yuk sirkumsisi adalah sirkumsisi yang menggunakan apa itu molding atau cetakan jadi sirkumsisi ini dilakukan dengan alat bantu cetak yang biasanya bisa dilakukan dengan apa itu macam-macam dari sebuah produk alat sunat kalau yang terbiasa saya pakai di sini adalah teknoplan jadi apa itu kita melakukan tindakan dengan menggunakan sebuah alat cetakan dimana apa itu kita prosesnya prosesnya adalah seperti pada pengerjaan sunat-sunat yang lain hanya saja karena di face ini bentuknya apa itu anatomis dengan penis jadi untuk hasilnya akan lebih apa itu lebih bagus daripada alat yang lain ini versi saya karena dari segi bentuknya itu lebih nyaman digunakan next bank untuk teh teknis dari metode-metode itu sendiri saat ini kita biasa menggunakan apa itu berbagai macam alat berbagai macam alat yaitu kita biasa menggunakan termopoder SU terus apa itu bisa juga kita gunakan untuk misturi kemudian kita dengan menggunakan falser kalau untuk saya sendiri saya menggunakan apa saya menggunakan apa HF istilahnya HF frekuensi jadi sebuah alat yang saya gunakan untuk menggunakan cetakan bahan-bahan plastik jadi hampir sama kayak kayak SU tapi menggunakan ground plat bang dedy dimatiin dulu bang dedy mic bang dedy priono oke lanjut mas ada juga ya beberapa beberapa tindakan sebelum saya mengenal menggunakan alat cetak itu saya gunakan termopoder yaitu triple cutting bukan triple cutting menurut saya karena saya tidak menguasai teknis triple cutting tapi cenderung untuk 4 cutting jadi 4 kali potongan kalau penggunaan cetakan itu sendiri 4 potongan jadi biasa saya lakukan 4 potongan itu pertama kali saya lakukan pemotongan prepotium untuk kulitnya dulu kita kita biasa menggunakan korset jam 6 jam 12 sesuai batasan marking baru kita potong selanjutnya kita baru ke trimming mukusa karena kalau untuk trimming mukusa saya biasanya lakukan 3 kali potongan jadi yang pertama saya ambil di jam 12 nya baru di jam 3 dan jam 9 terus apa untuk cetak sendiri saat ini saya lebih cenderung penggunaan untuk teknopler karena dari segi apa itu dari segi cruising dari arat untuk yang berbahan plastik teknoplem ini menurut saya pribadi itu cruisingnya sangat bagus walaupun sudah digunakan untuk beberapa kali reuse jadi tidak hanya sekali jadi untuk saya sendiri ini hampir hampir dari keluaran pertama teknoplem dari keluaran pertama teknoplem sampai sekarang yang sudah jebol baru diukuran 14 jadi hampir 2 tahun hampir 2 tahun teknoplem ini saya pakai Alhamdulillah untuk bedingnya pasca pengerjaan itu zero zero point nol untuk teknis-teknisnya biasanya saya kalau untuk menggunakan apa itu teknoplem hampir sama seperti kayak Bang Andri kemarin jadi untuk proses pasca pemotongan pasca pemotongan prepotium pada saat teknoplem itu sudah terpasang sesuai dengan marking biasanya saya tetap saya tunggu cruising dulu minimal 3 menit kalau Mas Andri kemarin di angka 5 menit memang di awal-awal saya ke 5 menit tapi setelah beberapa kali pengerjaan durasi cruisingnya memang sedikit saya kurang dan ini bertahap saya sendiri juga maksudnya harapannya mencegah resiko beding untuk pasca sunatnya terus next bang untuk beberapa jenis yang saya pakai saya pakai untuk saat ini ada end bond sumatron SSG profeksi sama SR jadi yang belum pernah saya pakai di sini ini hanya dermabonnya saja karena dermabon ini saya masih di awal-awal mengenal sunatlim dan belum matang belum mantep pada waktu itu untuk penggunaan dari sunatlim tersebut kalau sampai saat ini saya cenderung penggunaannya menggunakan dari SSG sama sunatron jadi dualim ini ada karakteristik khusus kalau menurut saya pribadi jadi apa tanpa perlu menggunakan tambahan apa itu untuk yang faster cairi ya bang mohon maaf ini sedikit melanceng dari PPT ya karena memang dari awal masih menyampaikan bincang-bincang jadi saya sampaikan apa yang saya lakukan saja seperti biasa jadi seperti itu boleh di-share untuk beberapa untuk yang slide teknis cetaknya sama apa itu untuk marking kita kasih gambaran untuk yang marking ini ya di slide 2 3 4 slide 5 ini sudah sudah kulang next next lagi next lagi jadi untuk marking sendiri pada kita melakukan sunat cetak itu tergantung dari beberapa bentuk penis sendiri karena memang setiap anak itu bentuknya beda-beda kalau untuk mempermudah next bang ini bukan yang ini satu lagi satu lagi ini satu lagi next untuk yang marking untuk yang marking sebenarnya untuk mempermudah mempermudah dari apa itu dari pengerjaan ataupun menangkap dari kriteria angka disitu disitu kan tidak beruntun 14352 14352 boleh diurutkan saja untuk mempermudah sebenarnya boleh dari bawah boleh dari atas 12345 jadi nantinya kalau kita mulai dari titik paling atas atau sul plus itu biasanya kita titik nomor satu itu biasanya nanti kita terlalu banyak untuk ambil skinnya kalau untuk yang paling atas kalau untuk yang nomor 4 4 atau 3 untuk 4 atau 3 karena ini disini gambarannya penis normal ini ada ada keterangan juga untuk apa itu untuk angka 5 ini untuk penis dewasa karena biasanya prepotiumnya ini cenderung pendek jadi ya kita ambil seperlunya atau sedikit saja nanti bisa dilakukan untuk penarian mukosa yang maksimal dari gambaran disitu itu kita menggunakan teknoklan jadi untuk pengerjaan menggunakan teknoklan pertama kali adalah satu jangan lupa jangan lupa pada saat kita mau mengerjakan sunat ceta tetap untuk penarikan apa itu penarikan mukosa mukosa yang pas walaupun walaupun apa itu walaupun tabungnya itu masuk ya walaupun misalkan tabung ini masuk tabung ini masuk walaupun tanpa dilakukan dorsal slip di jam 12 itu alangkah baiknya tetap kita lakukan dorsal slip karena apa ini nanti tujuannya supaya mempermudah untuk penarikan mukosa pada waktu klemper itu sama skrurnya sudah terpasang karena kalau tidak dilakukan dorsal slip biasanya kecenderungan nanti mukosa di area jam 12 itu akan tertinggal jadi perlu digarisbawahi apapun metode sunat cetak entah itu kita gunakan cetakan teknopem madian ataupun alis klem ataupun wk gungko itu jangan lupa kita lakukan dorsal 12 sesuai kebutuhan karena itu nanti akan mempermudah kita pada waktu untuk penarikan mukosa karena di beberapa kejadian yang saya alami kejadian yang saya alami pada penis yang cenderung apa itu lemaknya tebal di area prepotium itu terkadang itu mukosa itu susah untuk ditariknya mukosa itu susah untuk ditariknya sehingga pada waktu pada waktu kita selesai mengerjakan terkadang itu mukosa ada yang kurang tarian jadi biasanya kalau untuk apa kalau untuk alternatif solusi mukosa yang biasanya cenderung lemaknya tebal saya naikkan satu ukuran cetakan jadi misalkan saya menggunakan teknobam ukuran 14 walaupun diglaimnya itu sebenarnya pas akan tetapi karena lemaknya itu tebal biasanya saya naikkan di ukuran 16 yang bertujuan untuk mempermudah saya sendiri pada waktu menarik di beberapa titik mukosa jadi pada saat menggunakan kita up satu ukuran itu harapannya bisa sedikit longgar dan mukosa itu tarikannya bisa lebih ringan jadi resiko untuk robek akan berkurang boleh kita sambil ngop gimana ini berarti itu teknoklem itu nanti pasnya di nomor berapa itu yang sudah ada di gambar kita sekarang itu di nomor tiga apa di nomor lima kalau untuk titik potong sebenarnya sih semuanya sama jadi kalau yang digambar kalau kita mau ambil kerutan karena biasa yang kita gunakan untuk cetakan itu kan rata-rata di bawah ukuran 20 karena memang yang tersedia itu 14 16 18 kalau kita mau ambil kerutan yang biasanya saya share hasil sunatnya yang ada per-pernya itu saya cenderung ambil di angka tiga jadi kalau untuk kalau mau mempermudah penangkapan dari titik marking kita sesuaikan saja dari sul plus kita nilai sendiri kita kasih angka sendiri 1 turun lagi ke depan 2 turun ke depannya lagi 3 terus ke depannya lagi 4 terus di ujung uretra itu di angka 5 atau boleh dimulai dari bawah juga boleh jadi mana yang mudah ditangkap yang mudah dipahami itu yang dipakai terus untuk area jam 6 biasanya saya sedikit lebih maju sekitar 1 atau 2 mili di atas titik paling atas jadi kita enggak sejajar contoh untuk yang lemak tebal ini ada yang bertanya untuk contoh yang lemak tebal itu biasanya sudah kelihatan di awal jadi untuk kriteria penis yang apa itu lemaknya tebal itu biasanya biasanya itu glennya itu enggak begitu terlihat pada area sulcusnya jadi 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 saat posisi normal itu dia sudah enggak nampak beda dengan untuk yang lemak lemaknya tipis terus apa itu untuk proses pengerjaan sendiri proses pengerjaan sendiri jadi mulai dari proses awal ya bang ya dari proses awal kita sunat menggunakan cetakan itu yang pertama kita lakukan doksal suite dulu untuk area jam 12 yang kedua jepit antara jam 3 jam 9 kita masukkan tabungnya dulu ya kita masukkan tabungnya dulu setelah itu kita pasang klemper kita sesuaikan karena mungkin disini gambarnya memang enggak ada saya kasih gambaran saja jadi ada klempernya terpasang baru skrurnya kita pasang jangan terlalu pencang jadi untuk menyesuaikan titik potong yang mana yang mau kita sesuaikan kalau untuk trik penarikan mukosa sendiri trik penarikan mukosa sendiri biasanya saya mulai di titik awal di jam 12 jadi jam 12 saya tarik untuk yang pertama kali mengikuti antara jam 3 dan jam 9 atau boleh dari jam 9 dan jam 3 untuk area jam 6 biasanya memang tidak dilakukan penarikan karena memang resikonya nanti apa itu prioritasnya jadi kalau untuk mau kontrol apa itu kontrol mukosanya kontrol mukosanya kita bisa lihat penggunaan senter jadi penggunaan senter dari belakang klemper dari belakang klemper mas din klemper itu apa ya nanya nih klemper ini adalah pasangan dari tabungnya ini ya ditunjukin mas din jadi kalau untuk klemper sendiri ini yang ini ini klemper kelihatan ya untuk klemper ini klemper kalau yang ini tabungnya kalau ini skru skru itu penguncinya jadi untuk prosesnya kita pasang seperti ini jadi kalau untuk kita mau kontrol mukosa kita jangan senter dari lubang atas dengan dari atasnya sini tetapi dari belakang klemper dari belakang prepotium yang sudah terjepit jadi sebenarnya sangat mudah mukosa itu sudah cukup atau masih panjang jadi pada waktu mukosa itu masih panjang jadi senter dari belakang sini kita senter kita lihat dari lubangnya di atas ini jadi ini cahaya akan masuk sangat banyak atau terang jadi kita senter dulu dimulai dari jam 3 jam 2 jam 9 kalau itu masih terang nanti kita tinggal narik mukosa terus untuk proses penarian mukosa sendiri itu jangan ditarik ke samping kalau kita menggunakan metode citaan tetapi ditarik lurus ke depan jadi ke arah skrunya tidak boleh belum berhenti jangan usahakan jangan oke pada saat penarikan biasanya saya secukupnya saja sih jadi karena di beberapa di beberapa tampilan hasil sunat itu kan terkadang orang menilai kok mukosanya habis ya sebenarnya itu kan tidak habis cuman tutup di bawah kulit jadi untuk menentukan mukosa ini sudah cukup atau masih kurang kita senter dari belakang saat cahaya ini masih terang itu berarti tandanya mukosa disini masih panjang jadi mukosa disini masih panjang jadi misalkan kita senter disini jadi kita lihat dari depan sini itu nanti akan kelihatan cahaya yang masuk cahaya yang masuk kalau dia banyak berarti tandanya mukosa itu masih panjang jadi di tiga titik ini saja jam 3 jam 3 jam 9 dan jam 12 jadi kita tinggal tarik mukosa saja jadi untuk penarikan mukosa sendiri biasanya saya enggak sampai istilahnya cahaya itu rapat sekali gitu biasanya redup tidak sampai rapat sekali jadi yang di 12 rapat apa masih redup juga sama kayak jam 3 sama jam 9 kalau disini saya rata rata di jam 3 jam 9 jam 9 itu diusahakan apa itu diusahakan cahayanya merata jadi seimbang antara kanan kiri dan atas jadi jam 9 jam 12 dan jam 3 jadi seperti itu setelah dirasa memang sudah pas baru kita lakukan penguncian skru secara maksimal kalau untuk penggunaan teknoplam disini kita sedikit hati-hati apalagi untuk yang ukuran 14 ukuran 16 bisa-bisa nanti apa itu tabungnya nanti merusut ke depan karena pada saat awal-awal dulu menggunakan karena kita enggak tahu teknisnya memang kita enggak mengikuti pelatihan kita hanya secara otodidak menggunakan cetakan karena aksesnya mudah kita beli kita pakai jadi untuk menghindari resiko tabungnya ini merusut sampai ke depan klemper disini sebenarnya putaran skrunya jika dirasa sudah cukup misalkan kita putar begini kok dirasa sudah cukup jangan dipaksakan untuk terus diputar lagi kayak simpel ya tunggu bunyi klik gitu ya enggak enggak ada bunyi kliknya disini kalau sudah begini selesai jangan dilakukan putaran lagi karena apa kalau nanti dilakukan maksa putaran lagi pasti tabungnya itu akan keluar rusut dari klempernya cuma nanti kalau secara teknis sudah tahu apa itu sudah tahu kebiasaan menggunakan teknoklem hal-hal tersebut nanti bisa dihindari karena paling dari total 100 pemasang apa itu 100 pekerjaan itu sempat merusut satu kali saja waktu itu awal-awal keluar ukuran 12 saya sempat pakai ukuran 12 jadi karena punya teknoklem ini sendiri yang di belakang ini rata dia tidak persisa sekali seperti punyanya tabung madian ataupun alis klem jadi yang teknoklem ini rata kalau kita tidak benar-benar memperhatikan biasanya yang rusut pertama kali tetap di area jam 6 ini karena paling dekat jadi tabungnya itu akan rusut ke depan atau kebelas sehingga ada beberapa patrik yang memang perlu diketahui kalau mau menggunakan teknoklem beda kalau untuk yang madian ataupun alis klem itu dia masih tersisa sekitaran 1 atau 2 milinan di belakang klempernya cuman dari dari segi jepitannya kerusingannya menurut saya pribadi saya lebih senang menggunakan teknoklem karena ukuran teknoklem sendiri sebenarnya selisihnya tidak begitu jauh antara ukuran 20 dengan 18 teknoklem jadi biasanya untuk pengerjaan apa itu penis ukuran 20 biasanya saya kerjakan menggunakan 18 teknoklem jadi masih bisa untuk jadi 12 14 sampai 18 18 ini sendiri bisa kita pakai untuk di angka 20 kalau saya misalnya sudah dicetak terus dia miring terus dia pakai hasilnya miring terus dia pakai kenapa kalau kalau pada saat dicetak terus hasilnya miring hasilnya miring kalau untuk pasca apa itu pasca dicetak hasilnya miring sepertinya tidak karena disini kita sudah menggunakan marking jadi kunci marking nya disini nanti untuk menjaga kesimetrisan sebelum kita lakukan pemotongan jadi disitu jadi dipastikan pada saat apa itu pada saat kita sebelum melakukan pemotongan pada pada umumnya seperti sunat klaim sunat klaim yang lain pastikan kita kita sesuaikan dulu antara kanan kiri atas bawah yang sudah simetris belum kalau sudah simetris baru kita lakukan pemotongan seperti itu berarti kalau misalnya kita marker ini 1 2 3 4 5 5 terus di poin nomor 3 terus kita marker keliling gitu gimana untuk menandakan biar simetris kalau untuk markingnya biasanya kalau misalkan kita ambil di titik 3 untuk mendapat kerutan skin yang yang cukup supaya simetris biasanya saya tarik kebelakang atau tarik kebelakang kita marking menyesuaikan dengan anatomis glennya saja karena bentuk glen setiap anak ini kan juga beda-beda jadi kita sesuaikan saja dengan bentuk yang dimundurin itu apanya skin jadi pada saat awal kita mau mengerjakan sunat itu kan pastinya kita marking untuk menentukan titik potong seperti yang digambar slat ini baru nanti kita marking di sekelilingnya berarti mukosa mukosa luarnya itu nanti ditarik kebelakang mas ya terus baru di apa dikasih marker muter gitu enggak kalau untuk yang di dalam kalau untuk yang di dalam saya tidak marking kalau untuk menggunakan cetakan karena nantinya juga akan kesulitan jadi kuncinya disini kita hanya menggunakan apa itu insting atau tadi cahaya senter tadi jadi pada saat clamper itu sudah terpasang saat clamp itu sudah terpasang kita bisa senter dari belakang clamper nya dari belakang clamper nya itu disini dibelakangnya sini jadi kita lihatnya nanti kontrolnya dari ujungnya depan ini jadi saat kita senter dari belakangnya ini ternyata kok cahayanya masih terang berarti itu tandanya mukusannya masih panjang oke siap jadi kalau yang jenengan tadi prepotiumnya yang nomor tiga itu ditarik ke belakang baru di itu nanti kita disesuaikan dengan solukulusnya oke 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 siap jadi disitu karena bentuk dari tabungnya cetakan ini kan dia nanti juga miring jadi mengikuti mengikuti dari anatomis glennya tadi jadi seperti itu untuk mendapatkan mukosa yang cukup tadi ya cukup dengan kita insting centernya tadi cahayanya yang masuk tadi kalau dirasa cahayanya itu sudah cukup saya biasanya apa itu biasanya tandanya redup jadi dari awal yang tadi masih kelihatan terang itu redup enggak sampai cahayanya rapat sekali karena biasanya kalau cahayanya rapat sekali cenderung mukosannya mepet mepetnya bisa diantar dua milinan kalau redup kalau redup itu bisa dikasih jahitan enggak mas kenapa misalnya dikasih jahitan pandan dikasih jahitan misalnya jam 12 tak kasih jahitan anakku belum mantep pakai lem kan di markro tadi redup kan setelah itu dipotong yang jam 12 itu mau tak jahit kira-kira mukosannya dalam masih ada sisa enggak untuk aku jahit sama prepotiumnya masih jadi kalau kita menggunakan molding citaan citaan seperti apa itu seperti yang biasa saya pakai misalkan kayak teknom adian dan lain-lain mukosannya itu juga enggak bekalan sampai habis itu enggak tetap sudah masih bersisa diantara 3 sampai 4 milinan apalagi kalau tarian kita itu enggak maksimal pasti ada jadi nanti tetap bisa dilakukan penjahitan tapi kalau untuk selama ini saya menggunakan citaan itu saya enggak pernah menambahkan jahitan karena malah rawan resiko apa itu pembuluh darahnya kena tusukan jarum kalau kita enggak pinter-pinternya apa itu enggak pinter-pinternya ambil ambil kedalamannya jadi untuk alternatifnya biasanya misalkan pasca sunatnya kalau saya pribadi saya tidak tidak mengharapkan untuk dibalut karena yang terpenting safety pasca sunatnya jadi seperti itu berarti enggak pakai balutan ya langsung close kalau untuk beberapa pengerjaan saya beberapa pengerjaan saya pribadi itu jika dirasa memang pekerjaan kurang yakin biasanya saya tambah balut walaupun ukurannya kecil akan tetapi kalau dari proses awal sudah dirasa mantap ya memang tanpa balutan sama sekali juga tanpa ada tambahan jahitan jadi disitu tetap tetap yang utama kita gunakan safety-nya dulu ini ada yang apa ini mohon maaf karena apa ini tadi yang materinya itu sebenarnya tidak ada tadi cuma disuruh ngasih gambaran saja sama Mas Di jadi saya ngasih ngasih gambaran saja di beberapa pekerjaan di tempat sunat saya jadi seperti itu karena memang yang lagi booming disini kan saat ini kan teknosiler itu tadi jadi gambaran sunat cetak ya seperti itu mulai dari proses awal yang kuncinya ya untuk hasil hasil pasca sunat yang baik itu ya kalau anestesi kita bagus ya pasti hasil sunatnya akan lebih bagus makanya itu Pati Rosso kalau pati Rosso kalau pati Rosso reaksi lama reaksinya lama durasinya cepat baik teman-teman boleh sambil sambil tanya-jawab saja jadi nanti kita bincang nyaman silahkan teman-teman yang pengen berbincang-bincang ya monggo langsung dibuka mic-nya nanti setelah bertanya mati mic-nya biar jelas untuk dijawab perkenalkan nama saya Sendin ya saya kemarin sempat kelihatan sedikit sama Mas Di saya mengenal teknoklim dari master guru saya ini yang lagi ikut juga Pak Andri Widodo saya juga otodidak mas kayak yang jeneng ini yang ingin saya tanyakan pertama untuk ukuran SU BPN nomornya yang paling bagus berapa terus untuk pemotongan pakai koagulan atau cutting dan apakah setiap nomor itu ukuran perlu diganti atau tidak itu yang pertama untuk yang kedua tadi Mas Di itu menanyakan pertanyaan saya betul itu yang kalau tidak simetris karena awal-awal memang saya pernah mengalami kalau skin iya tapi kalau mukusa kadang-kadang waktu awal-awal saya mengenal karena otodidak pernah saya lepas mukusannya yang satu kurang panjang yang satu panjang nah itu saya bingung apa yang saya lakukan tapi Alhamdulillah itu sudah telah mati itu hanya pertanyaan mungkin waktu itu tapi kalau ada gimana itu solusinya itu mas sementara pertanyaan saya di ini kalau untuk menjawab pertanyaan yang pertama karena sehubungan saya ini bukan pemakai SU saya bukan pemakai SU saya pemakai latrakitan SU Jawa yang saya sebut SU Jawa itu tadi yang biasanya saya share di grup itu hasilnya itu saya menggunakan di sini saya menggunakan flotase bukan menggunakan saya biasanya pakai di angka 7-10 7-10 tergantung dari apa itu ketebalan privatium tadi karena sistem alat di sini sudah apa itu kombinasi antara cut dan koagulan jadi pas kamu potong memang senderung ada sedikit tampak lupa takar ketimbang SU asli jadi disitu perbedaannya disitu jadi kalau untuk SU asli lebih ke Mas Andri mungkin yang paham karena alatnya alatnya beda boleh nanti tak lihatkan gak promosi sekarang aja gak usah nanti sekarang aja diperlihatkan kalau mau tak lihatkan alatnya ini bentar ambilkan biasanya itu yang tak pakai home care keliling sunat cetak biar biar pada gak penasaran SU jauhnya kayak apa makin menarik ya nanti sesi ketiga ini bit ketiga saya butuh 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 masukan teman-teman kita mau bahas apa nih tuh dia alatnya tuh tapi mohon maaf sebelumnya ya disini saya gak promosi alat ya tanda promosi alat jadi saya pakai ini jadi saya pakai voltase saja sih kecil yang dikit mas ya berarti beda prinsip mas ya antara yang buat sama voltase ya beda pastinya beda kalau untuk buat buat ini yang buat nya ini cuman maksimal diangkat 20 watt 25 watt cuman voltase yang dipakai semakin besar voltase yang dipakai percikan apinya itu semakin besar sistem kerjanya itu seperti kayak apa itu mungkin yang pernah lihat esu tanpa ground itu ya jadi dia cenderung keluar percikan api cuman cuman selama ini saya pakai Alhamdulillah amat-amat saja mono apa bipolar kalau disini disebutnya ya mono itu sudah bertahan berapa tahun ini sudah mau dua tahun sudah berapa kali burung itu kalau ditanya berapa kali lebih dari 100 lebih dari 100 dan apa ini cetakan teknonya ya ini maksudnya bekasnya seperti ini dari awal keluar Februari launching tekno saya pakai sampai saat ini gimana lain pasti itu katanya cepat kaya kalau kayak gitu betul 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 ada juga yang menggunakan kotor sebelum penggunaan apa itu alat ini waktu itu dulu ya kita gunakannya kotor total total teknokan kalau diputar habis kan kunci kalau untuk kita rayus nanti kita dimarahi sama yang punya japri aja kalau untuk ala lapangan japri saja kalau untuk apa itu pemakaian rayus nya nanti kita ajari selama siap siap nanti selama saya bisa jawab japri saja nanti kalau saya tampil apalagi nanti di share di youtube pak tidak boleh ini hak hak ciptanya kena mas jadi praktis Indonesia si mas yang harusnya disposable jadi jadi reusable namanya juga lapangan gitu kan begitu terus izin bertanya mas boleh steril apa gimana mas untuk proses penyeterilan apa alat atau ya tadi kan di rayus saya dipakai berulang kalau pemakaian berulang ya pada prinsipnya ya kita cuci lah seperti pada umumnya pengekian alat nanti terus kita UV aja UV nya pun ya saya minimalis pakai yang kecil kalau misalnya saya gak punya ESO pakainya dawe panas kira-kira bisa gak mas bisa bisa karena memang awal-awal saya juga bisa cuman banyak dan ditambah lagi untuk resiko apa itu kerusahaan cetakannya juga lebih tinggi kalau kita gak pinter-pinternya nyeting pada waktu mendekatkan alat ke cetakan plastiknya beda lagi kalau kita mau kurban kita mau kurban setiap setiap pengerjaan satu apa itu satu cetakan walaupun tanpa ESO pun saya rasa hasilnya tetap bagus seperti apa itu seperti kita menggunakan ESO kalau mau luka bakarnya tipis penggunaan potter itu pas ke koagulasi kita bisa potong sedikit menggunakan pisturi jadi kalau kita penggunaan ESO itu pure cut jadi memang kenderung luka bakarnya lebih tipis tetapi untuk resiko resiko breathingnya akan lebih tinggi jadi disitu jadi tetap di jam 6 gak saya ditarik tarik ya cuma jam 3 jam 12 sama jam 9 untuk jam 6 itu malah saya lebih tekan di belakang di belakang klempernya saya kendorkan jadi selama ini selama ini misalkan kita pasangnya untuk klem apa yang dipakai sama kalian jeneng apakah misalkan dulu pakai supreme juga sunatron juga saya sunatron untuk untuk proses proses area jam 6 pada umumnya itu sama seperti klem yang lain jadi kita longgarkan supaya keren menolongnya juga enggak terlalu mepet jadi ditekan dari bawah itu menggunakan jempol pada area sini jadi supaya longgar jadi seperti itu siap terima kasih kalau untuk FNI sendiri FNI sendiri saya sudah 4 tahun ini saya enggak menggunakan yang namanya jarum senti jadi memang full FNI kalau mau sebesar apapun burunya saya enggak nambah enggak nambah jarum beberapa teknis yang saya pakai supaya enggak bengkak biasanya ya biasanya kalau untuk FNI biasanya supaya enggak bengkak pada waktu nembak pada waktu nembak area jam 1 jam 1 jam 11 itu memang saya sedikit arahkan ke dalam jadi tidak saya arahkan ke batang dan pertama tetap saya hindari pembuluh darah walaupun kecil karena untuk mengurangi resiko bengkak sebelum dilakukan cetakan tadi kalau untuk area jam berapa jam 5 dengan jam 7 itu saya nembaknya berlawanan arah dari area jam 5 saya arahkan ke jam 7 jam 7 ke jam 5 tidak saya arahkan ke dalam jadi hampir sama dengan teknik infiltrasi menggunakan jarum berarti jam 5 sama jam 7 kebalikannya saling menembak berarti misalkan kayak gini jadi begini saja jadi nanti obatnya pas waktu kita nembak itu akan lebih terasa masuk dan pasti tidak nyebret kalau untuk area situ ditambah jam 12 tidak tidak pernah saya cukup di 4 titik saja jam 1 jam 11 jam 5 jam 7 berarti itu Glenn sudah kena berarti ya sudah karena yang dari atas biasanya untuk jam 1 dan jam 11 nya kalau yang bawah itu kan berapa dosis yang dipakai kalau untuk dosis yang dipakai di bawah 18 saya hanya main di 15 15 15 EU untuk satuan satuan penggunaan apa itu nozzle 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 itu kan 15 strip saya jarang nembak nanti di bawah di bawah ukuran berapa mas untuk di bawah ukuran 18 saya biasanya untuk FNI penggunaan tembakannya one sub nya 15 kalau 4 kebawah 14 kebawah biasanya hanya main 0,1 tidak pernah lebih pastinya memang saya saya cenderung menggunakan dosis minimal mas kalau di atas ukuran 20 pakai metode apa mas kalau untuk di atas 20 kalau kita kalau pasien ini tetap mau minta menggunakan lid jadi pastinya tetap kita penggunaan kotor trimming mukosa kotor trimming mukosa tetap menjadi andalan di atas angka 20 saya sendiri untuk gumpo WK ukurannya ukuran kecil ini dari baru saya pakai ini juga karena saya juga berlisensi sunat lem tapi saya merasa tidak yakin menggunakan alat cetakan ini saya berani pakai saya berani pakai lem itu mau dua tahunan ini dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan ekspektasi karena kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu hasilnya kita harus berani mencoba walaupun di pasien 12 keringat dingin kalau keringat dinginnya sih enggak sih cuman ini nanti bleeding enggak bleeding enggak gitu seperti apa apa yang disampaikan oleh mas Andri itu safety itu yang utama sebelum sunat pas disunat dan pas kasunat jadi disitu sekali lagi saya mau tanya boleh untuk marker itu kan ditarik skinnya nah kalau sudah ditarik itu kita ngambilnya di daerah koronanya pas apa sesuai gambar yang sesuai ini jadi begini bang kalau kita mau marking ini kan kalau kita awal biasanya kita hanya sebagai tanda kita tandai titik-titik dimulai dari surplus sampai ujung urethra itu kan kita titik hanya tandai nanti mana yang akan kita ambil sebagai titik kotong jadi sebelum kita lakukan pemotongan kita tandai dulu pada area area skin yang atas ini baru nanti kita tekan ke belakang mana yang mau diambil titiknya nanti kita buat melingkar seperti apa mengikuti anatomis glen kalau saya sih gitu kalau untuk ambil kerutan yang banyak kerutan yang banyak skin yang pasca sunatnya itu banyak seperti pernya itu tadi itu pasti di titik angka tiga itu pasti dapatnya kayak pair pasti antara titik nomor tiga dan nomor empat jadi tergantung dari bentuk apa itu penis itu sendiri karena bentuk penis itu kan berbeda-beda bentuk glen juga berbeda-beda dan tipikal dari kulit apa itu kulit penis sendiri pun berbeda-beda ada yang longgar ada yang pas ada yang apa itu juga tadi yang lemaknya tebal itu tadi jadi setiap pengerjaan pun hasilnya enggak bakalan sama walaupun kita gunakan titik potong yang sama misalkan kita menggunakan titik potong nomor tiga dengan apa itu dengan bentuk penis yang berbeda pasti hasilnya juga enggak sama dari pekerjaan kemarin itu yang yang hasilnya kurang maksimal itu ada satu yang tipikal apa itu yang lemaknya tebal itu tadi ternyata tarian apa tarian mukusannya kurang maksimal karena tertahan makanya setelah kejadian itu biasanya kalau ketemu dengan tipikal penis yang lemaknya tebal dia ukurannya normal tetapi lemaknya tebal di area penis bukan di area pubis di area penis biasanya saya up satu ukuran untuk mempermudah proses penarian mukusa tadi masdiin seperti itu film itu di kotak masuk itu kan banyak pertanyaan itu kan ada yang menanya apa namanya dikasih perban fungsinya untuk apa terus ada yang pakai kalau pakai gomko itu gimana jadi kalau apa itu ini ada yang bertanya maksud dan tujuan dikasih hipafik di area scrotum kalau untuk saya cenderung untuk hijin jadi untuk hijin sama untuk kontrol beding juga jadi untuk hijin pastinya ya kalau terjadi perlengketan perlengketan biasanya di atas 50% pastinya akan keluar cairan kuning yang namanya bentuk cair itu pasti akan mencari tempat yang paling rendah dari atas pasti turun ke bawah pasti menumpuk di area penulum atau jam 6 kenapa dikasih apa itu dikasih papik untuk menjaga supaya kering tidak lembab karena untuk luka resiko dehisensi mencegah dehisensi pada proses penyembuhan lukanya disitu jadi misalkan juga ada apa itu ada perdaraan juga bisa langsung terlihat ini untuk anak gemuk apa biasa semua dipakaikan bawah kalau saya cenderung semuanya jadi kalau anak gemuk ya semuanya bukan hanya untuk anak gemuk saja semuanya karena memang untuk izin biasanya hari ketiga itu saya lepas hari ketiga saya lepas hari ke keempatnya mandi kalau ini untuk yang gomko itu gimana mas kalau kalau pakai gomko gimana om triknya itu kan kalau untuk gomko sebenarnya cetakan sama sama juga cetakan jadi proses cuma cetakan itu sebenarnya semua sama karena untuk potongnya itu kita sendiri menggunakan marking juga mengikuti jadi yang menyesuaikan saja hanya kalau gomko kalau kita belum benar-benar jeli karena itu kita blind spot kita tidak melihat seberapa panjang mukosa yang didalam karena tidak terlihat karena tidak bisa di center itu hanya insting rabah saja kalau kita narik mukosa rasanya sudah terasa tegang itu biasanya dirasa sudah dukung kalau kita tidak pintar-pintarnya lebih baik menghindari saja kalau saya lebih senang ke main trimming mukosa saja pakai kotor jadi disitu jadi tidak perlu mempersulit diri kalau saya mana yang paling saya kuasai itu saja yang saya keren cakap dari cewek cantik selawesi selatan kalau teknik nyunat pada bayi dan anak yang tidak elastis peptiumnya bagaimana mas kalau teknik sunat pada bayi yang tidak elastis peptiumnya bagaimana mas ini saya tidak bisa jawab ini karena di tempat saya tidak ada sunat bayi daripada nanti saya salah nanti biar yang yang sudah terbiasa sunat bayi itu yang mengerjakan yang memberikan jawaban saja teman-teman atau guru disini yang mau menambahkan silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh ini untuk Mas Dian dan Mas Dian jika saya berkenan memberikan informasi sedikit bagaimana kira-kira Mas Dian dan Mas ini siapa dan gimana soalnya saya tidak melihat ini biasa Andri Pemalang monggo monggo soalnya enggak kelihatan disini soalnya masih ada atau sebentar ini slide-nya sudah selesai Mas Dian kita saya menurut Mas Dian saja Mas masih waktu setengah jam selanjut slide-nya sesuai di awal saja kita bincang-bincang slide-nya enggak begitu ditambahkan kita habisin dulu ya kita habisin dulu ya slide-nya bentar itu sudah terakhir baik kita lanjut ya oke saya matiin slide-nya sunat penak pol makanya sekali selam hidup baik karena Mas Dian sudah slide-nya sudah selesai kita akan lanjut berbincang-bincang mungkin ada teman-teman yang disini pengen berbagi ya kan kalau saya selalu sebut dengan sadakoh ilmu ya sebelum nanti ada closing statement dari Mas Dian monggo teman-teman oke Mas Dian Mas Dian boleh saya berbidang-bidang sedikit mungkin banyak juga oke boleh kasih waktu Mas Dian atau Mas Dian oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman terima kasih buat Mas Dian untuk pembicara malam ini dan Mas Dian selaku moderator untuk malam ini terima kasih untuk materi teman-teman dan maaf materi untuk Mas Dian untuk malam ini ini hanya saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan Mas Dian karena berdasarkan lapangan pasti jawaban saya pasti semua benar ya jawaban saya semua pasti benar oke yang pertama kita harus mengerti dulu kita itu mau cetak cetak yang mana teman-teman semuanya karena disini semuanya basicnya enggak cuma teknoklan tapi ada alis plan ada madian plan ada smart plan ada gomko kemudian dan lain sebagainya ya kalau di Mas Dian memang sekarang mungkin di teknoklan Mas Dian kalau dari teknoklan sendiri sebenarnya dia launching itu karena apa sih yang pertama sebenarnya karena ingin memberikan Indonesia supaya sunatnya estetik ada teknoklan karena disitu yang pertama bergiri itu adalah madian plan jadi sebenarnya madian plan itu penentu dari teknoklan teknoklan itu seperti kakak adik dengan madian plan madian plan itu kakaknya teknoklan adalah adiknya jadi teknoklan itu menyempurnakan dari madian plan sebenarnya dokter darsono dan dokter arwar saya sebut dapat sebagai owner teknoklan dia itu memberikan solusi supaya sunat lain itu menjadi estetik di Indonesia maupun dunia kenapa karena teknoklan sendiri itu alatnya sudah berbeda dengan madian plan mohon maaf yang ini yang besar ini madian plan kalau yang teknoklan ini kalau di secara kasamata ini hampir sama bedanya ada di sisi arah jam 6 kemadian plan di sini ada pelengkungannya mas dia ada pelengkungannya untuk mengamankan prepotium di bagian prenulum bagian prenulum itu yang sering kita pakai pada saat tahun 2020 2018 sampai 2020 masih belum guncang atau viral sunat plan belum masih pakai sunat plan yang lima hari dilepas ini untuk mengamankan bagus sekali jadi dokter madian plan menciptakan ini itu benar-benar ada tujuannya supaya prenulum itu benar-benar aman di sini sehingga prenulum itu tidak ketarik tidak kepotong terlalu banyak karena akan mengatakan risiko di sini kalau terlalu banyak monto sehingga pada zaman dulu sebelum ada teknoklen itu seperti benar karena nanti sistemnya sistem nekrotik sistem sunatnya bukan yang sunat lem kalau sunatnya hanya untuk mencetak kalau dulu itu hanya untuk nekrotik sistem yang nanti setelah lima hari dilepas akan muncul hasilnya rapi dehisnya sudah berkurang karena prepetum yang jam 6 tersisa lebih banyak daripada yang lain artinya frenulum juga aman kemudian tahun 2021 Februari kalau tidak salah muncul teknoklen muncul teknoklen di sini perbedaan adalah kalau teknoklen itu tanpa ada benjolan di frenulum mas dia dan teman-teman semuanya tanpa ada benjolan di frenulum ini akan membuat lebih bahaya daripada untuk frenulum nya tapi kalau kita siasati kalau kita benar-benar paham dapat feelnya nanti akan tahu bagaimana cara nyunat teknoklen yang benar teknoklen yang aman di bagian 6 karena yang rawan adalah karena yang rawan adalah di bagian jernal kalau kita motongnya terlalu panjang di bagian jernal nanti sering terjadi di angka jernal kalau tidak dijahit tapi kalau tidak dijahit pun kalau sunatnya paham cara motongnya di jernal jernal terlalu di jam 6 tadi itu terlalu panjang mengakibatkan deis atau terlalu pendek mengakibatkan deis kalau sumat cetak itu tidak boleh terlalu banyak motong di bagian jam 6 termasuk mukosannya nanti jadi nanti semuanya pakai pil jadi seperti mas di interdisa MPK itu benar kalau pakai teknoklem itu memang harus dimarker marker itu bisa satu kali bisa dua kali sama itu buat answer rancar nanti yang kedua setelah kita buka setelah diamati ternyata marker yang pertama belum sempurna ya kita marker lagi seyakinnya kita oke kemudian teknoklem itu ada tiga macam ya ada tiga macam ya yang pertama ini tabungnya yang buat masukin ke bagian kepala penis atau blend yang kedua adalah pengunci ini yang seperti botol akua kemudian yang ketiga itu penjepit kalau mas di tadi bilangnya apa kalau saya jowonibailah penjepit gitu ya klemper namanya ya klemper ya mas di ini ya jadi nanti kalau ini itu jadi nanti kita harus kuasai dulu bentuk bentuk teknoklem itu sendiri ya jadi nanti beda dengan madian klem kalau madian klem penguncinya ini ada dua mas yang ada kita bisa dilihat ya ininya itu ada ada dua kalau madian klem tapi kalau teknoklem ada empat titik pengunci yang mengatibatkan teknoklem crashingnya lebih kuat daripada madian klem karena penguncinya disini ada empat sehingga antara di jam ini ini kan penguncinya di jam sembilan sembilan tiga jam dua belas jam enam yang akan membuat crashingnya lebih kuat tapi kalau madian klem crashingnya hanya di jam enam sama jam dua belas sehingga kurang kuat makanya dokter persona dan dokter awan membuat supaya lebih aman untuk sunat lem karena sampaikan sekali lagi saya tidak melebihkan kalau teknik crashing sunat lem yang paling bagus adalah yang pertama adalah gungku sebenarnya yang pertama adalah gungku yang kedua adalah teknoklem yang pertama itu gungku karena gungku kenapa gungku yang yang stainless ya bukan beraskum itu harus kita bedakan kalau tempat saya ini beraskum ya kalau beraskum itu terlihat mengkilat tapi ini kurang bagus yang bagus adalah yang stainless ini gungku yang paling bagus untuk teknik crashing karena apa ini cengkeramannya paling kuat karena pakai bahan stainless ya kalau gungku ini untuk crashing paling kuat adalah gungku saya sampaikan dengan apa adanya sesuai lapangan gungku teknik crashing paling kuat tetapi hati-hati teman-teman kalau pakai gungku tidak boleh menggunakan SU itu bahaya kalau bagi saya biasa seperti guru diri tidak boleh kompustio seluruh penis nanti bisa amputasi penis tidak boleh kalau gungku saya untuk penjelasan mungkin nanti lagi ini mungkin fokusnya ke teknologi jadi sebenarnya kita tidak fokus ke satu produk yang jelas berhubungan yang cetak saja oke siap 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 saya kasih waktu sebentar jadi pada saat kita masang teknoflampun kita harus benar-benar diteliti seperti dulu pertama kita harus marker ini wajib ya apalagi kalau surat cetak wajib marker semuanya wajib marker jadi kita harus tahu benar cara masangnya jadi kalau ini itu harus kita sesuaikan kalau yang pendek ini pasti di jam 6 jangan dibalik jangan seperti ini yang ini jam 12 yang ini jam 6 ini salah karena banyak juga yang seperti ini saya minta maaf ya seperti sunat ring masih banyak yang salah masih banyak jadi saya tidak menyampaikan siapa saya tidak mau jadi saya tahu persis orangnya yang salah masang jadi tidak boleh harus sesuai dengan bentuk penisnya kesimetrisan jam 12 kita posisikan jam 12 jam 6 kita posisikan di jam 6 seperti ini contohnya ini misalkan penis ini penis saya masukkan di sini ini di sini jam 12 harus dipasang di jam 12 yang yang bawah jam 6 kita sesuaikan seperti ini setelah seperti ini kulit yang mau kita potong sampai kita taruh di atasnya ingat kita harus benar-benar menjaga kulit penis kalau memang tidak bisa masukkan lubang ini masukkan tabung ini ke lubang jangan dipaksa nanti trauma kulitnya dan prepotiumnya harus di apa teman-teman harus di dorsum atau dorsal sleep dulu jadi jangan dipaksa jangan dipaksa jadi intinya harus pasien itu kulitnya jangan trauma kita kalau memang kurang dibuka ternyata tidak bisa kita harus kalau dimosis kan seperti layar botol kulitnya bukanya sempit kita harus di dorsal di jam 12 dorsal setelah di dorsal sekiranya cukup baru kita pasal setelah pasang marker yang tadi kita sudah di marker ceritanya sudah di marker kemudian pasang clampernya kata mas di clamper kalau saya penjepit namanya pasang penjepit sesuaikan arah jamnya di jam 6 jam 6 jam 12 jam 12 kita harus bunyi ada yang tiang 4 ini harus sesuai masuknya jangan seperti ini jangan miring seperti ini tidak bisa harus klik antara jam 6 jam 6 jam 12 jam 13 seperti ini oke masuk ini sudah klik biasanya kalau pemula pasang ini kesusahan pasang ini pasang ini aja redeg redeg oke kemudian setelah pasang clamper baru pasang pengunci botol akuanya ya pengunci aku sebut aku sponsor ya mas dia oke oke setelah kita dikunci pengunci botol akuanya ini kalau kita ngunci untuk ngatur mukosa nguncinya jangan langsung sempurna 100% separuh dulu kenapa separuh teman-teman karena kita akan mengatur mukosa seberapa keinginan kita jadi enaknya sunat clam seperti ini sunat clam teknosiler itu kehebatannya disitu kita bisa mengatur mukosa sesuka hati kita ya setelah kita puter separuh kira-kira cukup kencang tidak kendur juga tidak setelah itu kita baru atur mukosa atur mukosanya bagaimana kalau atur mukosanya biasanya saya rapikan dulu kulitnya yang mau kita potong seberapa centi seberapa mili kita kan sudah dimarker kita ambil tarik ambil pan atau clam kita tarik seberapa yang kita tadi marker tarik dari jam berapa jam 12 dulu tarik jam 12 kemudian jam 9 jam 3 dipas yang marker kemudian terakhir jam 6 setelah itu kalau kulit sudah dipas marker baru untuk mukosa pengaturan mukosa pengaturan mukosa gimana kalau pengaturan mukosa sebelum ditarik kita harus bisa dulu biar tahu perbedaannya mana yang sudah ditarik dan mana yang belum ditarik nanti kalau sudah pas tahu betul setelah di center ini saya baru narik mukosa teman-teman baru narik mukosa kita langsung center nanternya dimana benar kata mas di nanternya itu dari bawah dari atas boleh untuk kita tahu saja pertama kalau saya dari atas lihat dulu atas ternyata lubang tipis tidak kecepit di tengah baru kita di bawah seperti ini nanternya di sini di jam 6 bagaimana teman-teman kira-kira mukosannya masih kurang tarik kalau belum ditarik otomatis pasti kurang tarik kalau belum ditarik pasti kurang tarik jam 6 kita lihat kemudian jam 12 gimana enternya seperti ini kalau sunat klaim wajib center disini kurang tarik enggak pasti kurang tarik oke kemudian sebelah jam 3 kurang enggak pasti kurang tarik jam 9 setelah kita center semuanya di 4 sisi kita wajib ditarik nariknya biasanya dimana kalau saya di jam 12 dulu seperti tadi narik kulit jam 6 kita tarik nariknya gimana jangan kulitnya kulitnya tadi sudah sudah ditata sesuai marker kita nak tanya mukosanya teman-teman mukosa yang ditata kita tarik mukosanya menggunakan klaim yang kulit kita tahan dengan tangan atau dengan klaim juga ini kita tarik mukosa kira-kira seberapa keinginan kita kalau saya biasanya 2 mili misalkan 2 mili marker mukosanya tarik atas jam 12 setelah jam 12 jam 6 kita tarik kemudian setelah jam 6 jam jam 3 kita tarik kemudian jam 9 kita tarik setelah tarikan pertama kita senter lagi teman-teman pasti ada perbedaannya nanti kalau kita jeli setelah ditarik mukosa ini sudah tipis jadi tabung tabung bulet yang pertama dengan corona itu sudah mendekati sudah mendekati kiri-kirinya sudah mendekati atau kira-kira lubang corona maaf corona gland sudah dekat dengan mukosa dekat sekali sudah itu tandanya artinya mukosa sudah tipis kan tujuan kita kan harus LSSM long skin shot mukosa supaya tidak dehis supaya hasilnya rapi tidak endonan setelah selesai kita narik baru kita kunci maksimal ini penting kita kunci maksimal maksimal harus maksimal setelah kunci maksimal kita senter lagi apakah pelorot tidak yang tadi oh ternyata tidak pelorot di senter jam 6 masih utuh mukosa sudah tipis di jam 12 mukosa sudah tipis jam 3 mukosa sudah tipis jam sentila juga tipis setelah benar-benar tipis sudah hati kita sudah yakin mukosa tipis tinggal kita potong potong menggunakan mesh bisa esu bisa koter bisa tapi kalau untuk cari aman ya jangan mesh kalau pakai sunat link tapi kalau sunat tetak plus jahit ya pakai mesh tidak apa-apa teman-teman kalau saya pakai esu pakai esu di wad 20-25 ini beda alat beda wad karena mas di ini pakainya esu jawa jadi harus kita termati jangan bisa makan teman-teman kalau saya pakai esu ya alhamdulillah sudah beli esu yang dari korea itu buat saya 20-25 ini nanti setelah kita potong potongnya harus dari poin tidak boleh tersisa karena ini sunat link sunat link motongnya tidak boleh tersisa kulitnya harus mepet potong arah jam 12 ke 6 kemudian 12 11 ke 6 jadi puter kita potong puter setelah puter bekas potongannya kita potong pakai gunting tapi itu sudah potong kita potong pakai gunting bisa pakai esu bisa pakai mes juga bisa kalau saya sampai gunting setelah potong saya lanjut koagulan masjid dan masjid lanjut koagulan koagulan itu yang tul-tul itu loh tul-tul-tul-tul-tul untuk meyakinkan diri supaya tidak kendara bahan koagulan 25 apa turun tul-tul-tul muter koagulan muter setelah muter koagulan sekiranya hati puas merasa yakin karena tidak berdarahan hati kita yakin baru dikrasing selama 2-5 menit kalau pasiennya banyak cukup 2 menit kalau pasiennya 1 tidak apa-apa setelah kita krasi 5 menit itu nutulnya tetap 20 sampai 25 apa turun nutulnya tetap 20 sampai 25 tapi menggunakan koagulan mohon maaf ya bukan kating kalau nutul makanya koagulan karena koagulan itu sistemnya memotong dan mengkoagulan jadi tidak memotong saja tapi disitu bisa menghentikan kendaraan kemudian tadi ada yang tanya kalau pakai koagulan biasa gimana bisa nggak bang bisa tapi berisiko mohon maaf kalau pemula saya sarankan jangan jadi karena resiko luka bakarnya tinggi kalau koagulan biasa sedangkan disini ada tiang 2 jam 12 sama jam 6 masji kalau pakai koagulan biasa mohon maaf kalau belum export itu saya yakin bahaya berisiko bukan bahaya kalau bahaya mungkin terlalu fatal berisiko kalau memang kalau pemula sarankan saya pakai mesh dulu baru dikoter pakai mesh dulu baru dikoter kalau belum punya SU di rumah pakai mesh dulu baru dikoter tul-tul nanti endingnya tetap dijahit kalau pakai mesh dulu karena sepertinya saya sunat itu bukan STU dulu tapi aman dulu dijahit di jam 6 minimal minimal jam 6 kita harus sampai kalau pakai SU di ukuran 14 12 sampai 18 tidak perlu dijahit tidak apa-apa yang penting hati kita sudah ya yakin tanpa jahit betul jadi ini beragam masji dan masji ini ya jadi karena sunat cetak itu tidak teknokan saja ada 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 tadi gongko saya pakai semua teman-teman ya sudah saya pakai semua jadi memang saya sampaikan simpulkan yang paling keras yang kuat itu gongko keras yang paling kuat tapi kalau gongko kelemahannya tidak bisa menggunakan SU kecuali gongkonya sudah sudah di renov pakainya gongko belnya pakai yang kaca itu bisa bening ya iya yang bening itu itu bisa itu bisa boleh tapi saya enggak punya baik Andri pokoknya sudah kita oke teman-teman kita sudah setengah sepuluh karena di Papua sana sudah jam setengah dua belas karena memang bincang-bincang kita poin-poinnya saja nanti kalau teman-teman pengen apa namanya lebih detail kembali nanti silahkan ke Japri yang pengen Japri baik Mas Din kita closing statement Mas Din mohon closing closing statement untuk malam ini intinya jangan berhenti untuk mencoba sesuatu yang memang belum pernah kita kerjakan supaya nanti kita akan tahu hasilnya jadi apapun alat yang kita miliki saat ini kita maksimalkan fungsinya jangan lupa untuk keamanannya juga diperhatikan itu saja saya lagi josh sterclaim tiga hari coprok karena kecil-kecil siapa ini yang berbicara ini kok saya tidak melihatnya Pak Derto kayaknya sambil merem baik intinya tadi ya kalau saya bisa simulkan dari Mas Din dan Mas Andri pada dasarnya kalau teman-teman belajar sirkumsisi dan teman-teman trauma di sirkumsisi sudah selesai teman-teman berbicara tentang burung karena kalau tidak belajar dan belajar kita tidak akan dan kalau belajar pun tidak megang pasien dan tidak dapat kasus ya sama saja Pak Ong jadi pada dasarnya harus pegang pasiennya dan harus banyak kalau masih awal masih nobi masih baru-baru dapat kasus jangan menyerah kalau menyerah ya sudah tamat riwayat kita di perburungan dan tadi kalau bicara ala lapangan ya siapa saja benar karena tekniknya akan masing-masing ada yang bilang pakai gompol lebih baik ada yang bilang pakai teknik lebih baik dan pakai tarik pancung timing cutting dan seterusnya dan di lem aman nah pada dasarnya memang kalau yang lem ini kan masih baru ya dan baru dalam tanda kutip ya baru pada operator baru juga pada pasiennya jadi belum dapat gambaran kira-kira gitu pasiennya nah itu yang paling penting adalah KIE kita komunikasi kita informasi kita dan edukasi kita kepada pasien karena jujur teman-teman inti pada sunat itu pada kita itu pasca kita itu intinya karena kita harus belajar manajemen komplainnya sekali lagi itu manajemen komplainnya penting banyak sekali teman-teman itu nyerah karena tak sanggup melayani japrian-japrian dari mama-mama muda kira-kira gitu ikipie padahal sebenarnya sudah dijelaskan cuman kita sudah dapat uang gitu kan menjelaskan lagi males itu kebanyakan teman-teman begitu kira-kira baik teman-teman terima kasih banyak dan ini sadakah ilmunya mas dia luar biasa ya untuk malam ini dan ini jujur daging semua saya minta satu deh satu atau dua orang sebelum kita closing ya untuk kira-kira bulan depan kita membahas apa ya ada yang masukkan dan kita semua brand masuk ya kan Darto untuk sunat bayinya Kang Darto itu bayi jarang dia itu malah yang di atas 14 kalau Kang Darto ini ada mas Rizky ini mas Rizky rumah sunat modern AHC ini jagonya sunat bayi juga ini boleh nih bulan depan ini mentornya supering juga sunat bayi ma'ai oh iya ini wah iya itu bayi ini karena di daerah sana memang Jawa Baratan bayi semua ini mas Rizky monitor mic-nya dibuka dulu jangan helm yang dibuka mic-nya oh iya siap 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 mas Dian masya Allah ketemu master-master semua ini ini baru pulang di Indonesia ya masya Allah ini yang selesai siap siap dengan selesai ini lagi di jalan ini sambil di jalan saya gak sempat ini ada ketinggalan atau gak selesai tetap konsentrasi Kang Rizky bulan depan kita bers sunat bayi ala lapangan ya nanti saya Jafri ya waduh wajaran saya belum mampu ini wah wah gak bisa ini kita bincang-bincang aja ya oke yang lain setuju waduh masih banyak senior-senior saya disini kalau disini ceritanya itu bukan siapa yang senior siapa yang mau sodako ilmu saya juga dipaksa ada kalahnya kita harus dipaksa untuk bersedekah jadi ya memang wajib ini belan depan ini nah oke Kang Rizky ya siap ya nanti saya Jafri waduh udah berjalan lancar masih lebih lebih hebat dari saya pak sebenarnya gini Kang dan teman-teman semuanya jujur ya kenapa Zoom ini saya buka di luar sana yang ekspert banyak sekali di luar sana di luar Zoom ini yang kita buat ini bincang-bincang ala peburungan ini itu banyak sekali dan kita sekarang sudah banyak nih materi-materi teori gitu kan teori semuanya teori semua gitu kan yang kita yang teman-teman butuhkan bicara tentang lapangan nah lapangan itu mau salah mau benar ya lapangan gitu jadi kita tidak bicara nah intinya seperti Kang Din bilang lagi ini mah sadako gitu sadako ilmu ya nanti kita akan Jafri-Jafri lagi ya biar sampai rumah dulu mikir dulu gitu ya langsung dicembak saya belum dipastikan maksudnya belum oke lah gitu ya sampai rumah dulu langsung di sniper langsung di sniper aja bisa ya langsung langsung sniper bisa aja dimastikan kan Din bukan saya baik Kang gitu aja nanti kita akan Jafri-Jafri teman-teman Alhamdulillah malam ini ya kita bisa ketemu Surahmi ke teman-teman Junior mungkin ada di grup sebelah karena yang betul-betul expert yang akan bicara di sini gitu tapi kok di sini tidak semuanya kita bicara ala lapangan nah nanti mungkin setelah bulan ini Agustus September September Oktober nah mungkin Oktober ada wanita-wanita nah bagaimana sih sungat ala-ala serikandi wanita kita kan gak tahu ya dimana mereka kerja kita bukan membenarkan mereka bukan menyalahkan mereka tapi kerjaan mereka menarik ya nah ya yang bapak itu ala lapangan gitu kan ada yang 0,2 ada yang 0,1 ada yang 0,5 terserah pokoknya lapangan kita kita mau membandingkan dalam artian membandingkan itu teorinya bagaimana sudah kita dapat semuanya terusnya baik teman-teman semuanya insya Allah nanti materi ini zoom ini yang tadi ketinggalan bisa kita lihat di Youtube nantinya kita akan share ke Youtube ya Kang Din terima kasih banyak atas sadako ilmunya malam ini Bang Andri terima kasih sadako ilmunya malam ini jujur Pati Rosso itu hanya alat hanya penghubung kita ya kalau memang teman-teman merasa Pati Rosso itu ada sesuatu yang luar biasa silahkan pesan lagi gitu kan karena memang Pati Rosso dibuarkan untuk membantu teman-teman yang paling penting adalah bukan liquid anestesinya tetapi bagaimana teknik kita melakukan ketindakan anestesinya teman-teman boleh dibuka sound eh soundnya boleh dibuka ini dulu kameranya kalau yang berkenan kita akan foto bersama silahkan buka videonya itu ada Kakak Agus ada Mbak Julie dari Bima oh rame saya sambil bawa kendaraan sebentar lagi nyampe rumah siap kita potong bersama 3 2 1 oke sebentar tadi saya lihat ada yang baru buka video kita ulang lagi ya 1 2 3 semoga malam ini berkah melimpah buat kita semua termasuk pada narasukumber kita sekali lagi saya harus bawa ala lapangan ini tidak ada siapa hebat siapa yang senior tapi kita berbagi pengalaman kita tentang lapangan nanti mungkin ada cerita Kang Angwar cerita bagaimana dia menangani pasien pertama dia bleeding dan seterusnya namanya juga ala lapangan itu yang harus kita berhasil teman-teman semua terima kasih banyak sekali lagi sampai jumpa di bulan depan kita akan diskusi tentang ala lapangan terima kasih banyak saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum nanti kita lihat di videonya Kang siap siap selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih